Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Balik lagi di channel Rinisa Sugimantara Dan kali ini aku mau ngebahas tentang 5 dokter psikopat Ya Allah semoga kita gak ketemu dengan dokter yang model begini Tapi sebelum itu aku mau ngucapin dulu Mereka yang berusaha untuk membuat menetap hidup Justru berjatuhan wafat Innalillahi wa inna ilahi roji'un Tarut berbelah sungkawa kepada para tenaga medis Seperti dokter perawat, bidan Yang telah berpulang Yang telah menjadi gerda terdepan dalam melawan virus corona Virus covid-19 ini dan harus berpulang Semoga kematian mereka semua adalah kematian yang syahid Dan semoga tidak ada lagi kasus penolakan penguburan Dari mereka semua yang telah menjadi korban Karena ini bukan air Dan mereka pun pasti menggunakan standar pemakaman yang aman gitu Jadi gak usah sekhawatir itu, gak usah separno itu Bahkan sampai ditutup pakai peti dan dipaku Jadi gak usah separno itu lah sampai menghilangkan rasa kemanusiaan kita Untuk, halo ini udah meninggal gitu loh Tinggal dikubur, kenapa harus ditolak gitu Padahal mereka tuh memberikan jasanya kepada kita Dan kita jangan sampai menolak jasa mereka Berbicara mengenai dokter Seperti kita tahu dokter itu adalah sebuah profesi yang sangat mulia Dimana sesuai sumpahnya dokter itu tugasnya untuk membantu menyelamatkan nyawa pasien Atau membantu untuk dari yang sakit menjadi sehat Tapi berbeda dengan dokter yang bakalan aku ceritakan sekarang Itu adalah dokter psikopat Yang sangat tidak sesuai dengan sumpah yang telah diambilnya dahulu Ini dia 5 dokter psikopat Joseph Mengel Rudolf Dia dijuluki sebagai dokter malaikat maut pada kekejaman holocaust Pada masa kepemimpinan Adolf Hitler Apakah masih ingat tentang peristiwa holocaust yang menewaskan jutaan Orang Yahudi yang dianggap oleh Adolf Hitler Itu adalah sebagai ras yang tidak unggul Sehingga harus dimusnahkan Genosida Dan digantikan oleh ras-ras yang unggul Menurut dia, versi dia sendiri Nah di jaman ini adalah Ada seorang dokter bernama Joseph Mengel Rudolf Yang menjadi dokter malaikat maut pada masa kepemimpinan Adolf Hitler tersebut Jadi ketika kita membicarakan holocaust Itu tidak bisa terpisahkan dari dokter yang satu ini Dokter Joseph Mengel Rudolf Memegang peranan penting dalam pemusnahan holocaust Ia ditunjuk oleh Adolf Hitler Untuk memegang kendali Memilih mana yang bakalan digenosida Dan mana yang tidak gitu Jadi dia ditugaskan oleh Nazi Untuk mengelola kem konsentrasi dan pemusnahan Auschwitz Dan banyak orang tidak percaya bahwa dokter yang tampan, elegan, mewah Dan berasal dari keluarga terpandang ini adalah seorang pembunuh keji Pria kelahiran 1911 di Jerman ini Tidak hanya meraih satu gelar Dia meraih dua gelar Satu di bidang kedokteran dan satu di bidang antropologi Di Auschwitz, Mengel bekerja dengan sangat peliti Memvaksinasi korbannya terhadap ancaman penyakit sebelum membunuh mereka Dengan peralatan bedah yang disperilkan dengan seksama Seorang saksi bata bahkan pernah menyebutkan bahwa Mengel ini pernah menembak seorang anak laki-laki untuk dijadikan alat penelitiannya Tidak cukup sampai disitu Si Mengel ini memberikan permen kepada gadis-gadis kembar Dan setelah itu dia lalu menembak leher mereka Ia juga mengebiri dan mensterilkan ratusan tahanan laki-laki Ia juga melemparkan bayi hidup-hidup ke dalam oven Ia juga menjanjikan susu dan bubur kepada para ibu hamil Karena pada zaman itu sangat langka sekali bubur susu Dan dia menjanjikan itu kepada para ibu hamil Yaudah kamu mau gak bubur dan susu Tapi kamu mau gak jadi volunteer Aku mau buat penelitian nih Kamu mau gak jadi kurang lebih gitu ya kali ya Jadi volunteernya gitu Jadi sukarelawannya Jadi uji coba penelitiannya gitu Karena taunya seorang elit gitu kan Di elit di zaman itu gitu Dan dia dikenal sebagai dokter Orang terpandang dan segala macem Dan gak akan pernah menyangka bahwa Dia adalah seorang psikopat gitu Jadi para ibu-ibu hamil tuh Wah kebetulan banget gitu loh Sangat langka banget bubur dan susu Dan kemudian ada seorang terpandang Dokter ganteng, elegan, mewah segala macemnya Menawarkan untuk memberikan bubur dan susu Ya pasti para ibu hamil itu Pasti mau banget gitu kan Dan ternyata mereka tuh gak tau Bahwa mereka tuh di jebak Joseph Mengeludov Namanya tuh ditakuti Bahkan sampai 4 dekade terakhir Di zamannya waktu itu Dan dia dijuluki sebagai Malaikat maun Peristiwa holocaust Dokter psikopat kedua adalah Jacobus Van Nioro Adalah seorang dokter gigi kelahiran Belanda Ia terbukti melakukan malapraktik Pada pasien-pasiennya Di kota kecil di pedalaman Perancis Dia tercatat Sengaja melukai gusi Mencabut gigi serampangan Serta memutilasi mulut korban Tanpa alasan medis yang memadai Bahkan salah satu surat kabar di Perancis Yaitu Connection Menjulukinya Sang dokter gigi horror Emang horror lah Dimutilasi Ya Allah Tercatat korban tindakan jahatnya ini Mencapai 120 orang Panjang tahun 2008 Sampai 2011 Belasan pasien melaporkan Sang dokter gigi horror ini Ke pemerintahan setempat Salah satu korbannya Yaitu Sylvia Nebolistik Umur 65 tahun Mengaku disiksa Saat hendak memasang behel Bentar-bentar 65 tahun Masang behel Agak ngilu-ngilu Sedap gitu loh 65 tahun pasang behel Biasanya kan pasang gigi palsu Ya entah-entah Mungkin dia giginya masih bagus Ya entahlah Prosedur yang seharusnya Tidak menyakitkan Ya masang behel Mah gak menyakitkan Gak ada proses Suntik-menyuntik Dan segala macem Tapi Sylvia Nebel ini Mengaku bahwa Sampai berdarah-darah Sampai dicabut 8 gigi Dalam satu waktu Jadi Sampai berdarah-darah gitu Untuk masang behel Dan dia mengaku Padahal giginya Baik-baik saja Sylvia Nebel juga Bersaksi bahwa Sang dokter horror tersebut Melakukannya Dengan sangat Bahagia Itu psikopat banget sih Kalau yang Melakukan aksinya Dengan sangat bahagia Dengan sangat Apa ya Kayak Gak merasa punya Bukan gitu tuh Emang Salah satu Tanda psikopat Hih Semoga kita gak ketemu Sama dokter-dokter Model begini Dokter psikopat yang ketiga Adalah John Botkins Adam Ia dijuluki sebagai Dokter kematian Karena setiap pasien Yang ditanganinya Berujung maut Julukan tersebut Disematkan kepadanya Karena Dia dengan sengaja Membuat pasiennya Meninggal dunia Diduga Adam Memberikan Oh namanya Adam lagi Diduga Adam Memberikan Resep yang salah Sengaja Memberikan resep yang salah Kepada 163 pasiennya Agar berakhir buruk Dan tidak kunjung sumbus Sehingga Enggal Enggal Maksudnya apa sih Gitu loh Kenapa sih Seneng Kenapa gitu Psikopat sih Emang psikopat Ya mau gimana lagi Emang psikopat Dia tuh terkenal ramah Gitu loh Kepada para pasiennya Terutama kepada para janda tua Sehingga Sehingga Orang tuh seneng gitu Berobat kepadanya Padahal Ternyata Di balik Keramahannya itu adalah Ada niat yang sangat Kenci Ada niat yang sangat Buruk sekali Ada juga sumber Yang menyebutkan Bahwa dia melakukan Itu semua Karena Agar mendapatkan Warisan Dari para pasien-pasiennya Karena pasien-pasiennya Tuh adalah Orang-orang yang tua Gitu ya Sehingga Entah gimana lah Aku juga gak ngerti Pokoknya dia mendapatkan Banyak warisan Dari pasien-pasien Yang Sengaja dibuat Meninggal Oleh si dokter Adam Tersebut Kelanjutannya sih Katanya dia Berhasil Menyuap hakim Sehingga dia Dijatuhi Bebas Dari Semua yang sudah Dituduhkan Kepada dia Jadi ya Dia bebas Katanya sih Gitu Di dunia Lu bisa Bebas Lihat aja Di akhirat Gak bakalan Bebas Dari Tuhan Dokter psikopati Yang keempat Adalah Harold Frederick Sipman Dia merupakan Dokter lulusan Leeds School of Medicine Di Inggris Dia kemudian Menjadi Dewan British Medical Dan mendirikan klinik Pada tahun 1993 Pria kelahiran 1946 ini Diduga bertanggung jawab Terhadap Kematian 250 pasien Yang telah Berobat Kepada dia 250 orang Setelah dilaporkan Ke polisi Terungkap Bahwa dia memberikan Diamorphine yang berlebihan Kepada para pasien-pasiennya Dan hal ini membuat Pasien-pasiennya itu Kecanduan Jika dikonsumsi berlebihan Maka pasien akan Mengalami ketergantungan Efek samping yang terjadi Jika sudah kelebihan Atau ketergantungan Dari Diamorphine ini Maka membuat Efeknya itu Bakalan sesek Nafas Dan berujung kematian Seatmen akhirnya Dijatuhi 15 Hukuman seumur hidup Jadi Kalau orang mah Satu Dijatuhinya satu Seumur hidup Ini 15 Hukuman seumur hidup Lah dianya aja satu 15 seumur hidup Itu kayak gimana Saking Ya saking Saking sadisnya Yang dia lakukan Dan dia ditemukan Tewas bunuh diri Di dalam selnya Pada tahun 2014 Ya Allah Jadi dia udah Selama hidupnya Membunuh banyak orang Meninggalnya Bunuh diri Ya Allah Alhamdulillah 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 Dokter psikopat yang kelima adalah Lutfi Dervisi Pada tahun 2013 lalu Kepolisian menangkap Seorang kepala Sebuah klinik Dia adalah Dokter Lutfi Dervisi Pada penangkapan tersebut Juga ditangkap Lima dokter lainnya Yang terlibat dalam Sindikat penjualan Organ tubuh manusia Para dokter-dokter ini Membujuk para orang-orang miskin Di Turki Di Kazakhstan Dan Rusia Moldova Untuk menjual ginjalnya Dan diiming-imingi Dengan harga Sekitar 26 ribu euro Atau kalau dirupiahkan Sekitar 388 juta rupiah Banyak yang mau Karena Bayarannya gede Nah ketika Proses pengambilan ginjalnya ini Para dokter ini Ngelakuinnya itu asal Jadi setelah Operasi pengambilan ginjal ini Banyak pasien Pasiennya itu Banyak orang-orang miskin tersebut Menjadi infeksi Dan berujung pada kematian Paling tidak sedikitnya Ada 30 pasien Yang meninggal Akibat dari infeksi Setelah operasi pengambilan Ginjal mereka Dan lebih psikopatnya lagi Ternyata dia tidak membayar Sepeserpun Kepada orang-orang miskin tersebut Wah Dan dia Akhirnya dijatuhi hukuman 7 tahun dan 3 bulan penjara 7 tahun 3 bulan 7 tahun 3 bulan Ya pokoknya Semua yang ada di dunia ini Tidak akan Semua yang ada di dunia ini Sebenarnya bisa dibeli Dengan uang dan Hanya pengadilan Allah Saja yang Adil Seadil-adilnya Sehingga Tidak ada manusia yang bisa lari Dari pengadilan Allah Dan itu semua akan Dipertanggungjawaban Di akhirat nanti Ya itu dia tadi 5 dokter psikopat Yang sadis Gimana nih menurut teman-teman Mana yang paling sadis Semuanya sadis sih Semuanya sadis Semuanya sadis Tidak ada yang tidak sadis Menurut teman-teman Mungkin ada yang lebih sadis Kita tulis di kolom komentar Mungkin aku terlupa Dokter yang lebih sadis dari itu Tapi Kita berdoa aja Semoga kita tidak ketemu Dengan para dokter-dokter sadis Macam begini Amin Semoga kita Tidak pernah ketemu Sama dokter Atau siapapun itu Yang psikopat Semoga kita semua Dilindungi oleh Allah S.W.T Dan Always think and do positive Jangan lupa Selalu berpikir Dan berbuat positif Karena itu Bakalan balik lagi ke kita Insya Allah Kalau kita positif Insya Allah Orang pun bakalan positif Sama kita Itu aja Sekian video dari aku Selamat menulikan ibadah puasa Dan Semoga kita mendapatkan Pahala di bulan puasa ini Amin Semoga Allah menerima Amalan puasa kita Dan amalan-amalan yang lainnya Amin Akhir kata Mohon maaf Kalau ada kesalahan Boleh kasih kritik dan saran Di kolom komentar juga Dan bisa Silaturahim sama aku Di Instagram Kalau kamu suka dengan video ini Boleh klik tombol like-nya Dan subscribe juga Channel Rini Sesegrimantara Dan aku lebih semangat lagi Bikin video yang lainnya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bikin thumbnail dulu Bikin thumbnail dulu Gimana ya Haral Frederick Sipman Haral Fred Haral Frederick Haral Frederick Sipman Aduh susah banget ya Susah banget dah namanya Sampai jumpa